Setelah Mahfud MD menggelar konferensi pers bersama Ridwan Kamil, pimpinan Ponpes Al-Zaitun Indramayu juga memberikan pernyataan terbuka. Panji mengatakan apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI terhadap dirinya dan Ponpes Al-Zaitun telah keluar dari ahlak Islam. Sebab menurutnya MUI telah menuding Al-Zaitun sesat sebelum tabayun. Dilansir dari tribunjabar.id, penyataan tersebut disampaikan langsung oleh Panji Kumilang dalam kanal Youtube resmi Al-Zaitun pada Sabtu 24 Juni 2023. Dimana dalam kesempatan itu Panji juga menceritakan kembali kronologi saat dirinya memenuhi undangan Tim Investigasi Bentukan Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung pada Jumat 23 Juni 2023 sore. Panji diundang untuk memberikan klarifikasi terkait penyimpangan yang diduga terjadi di Al-Zaitun. Panji mengaku memenuhi undangan seperti yang ia janjikan kepada Tim Investigasi saat menyerahkan langsung undangan tersebut beberapa hari sebelumnya. Ia bersedia memenuhi undangan dengan syarat MUI tidak dikutsertakan. Untuk sekedar memberikan jawaban, Panji menyebut sebenarnya ia bisa memberikannya saat itu juga saat memenuhi undangan di Gedung Sate. Namun agar Tim mendapatkan bukan sekedar jawaban, melainkan juga informasi yang lengkap mengenai siapa, Panji Kumilang, dan bagaimana Al-Zaitun, maka ia menyarankan agar klarifikasinya dilakukan di kampus Al-Zaitun. Oleh karena itu, Panji menyebut bahwa posisi mereka kini adalah menunggu Tim Investigasi di Al-Zaitun untuk bertabayun. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia atau NII, secara tegas, Panji Kumilang juga membantahnya. Menurutnya, urusan NII ini sudah selesai. Pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi atau NKRI yang memiliki Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terkait tudingan bahwa dirinya terlibat NII, Panji mengatakan, dalam bahasa Arab ada sebuah ungkapan yang artinya siapa yang mencintai sesuatu sering mengungkapkan nama itu. Menurutnya, selama ini yang sering menyebutkan nama NII itu bukan dirinya atau Al-Zaitun, melainkan MUI dan orang-orang yang mendukungnya. Panji Kumilang pun menekankan jika ia tidak bisa dikaitkan dengan NII. Oleh karena itu, Panji Kumilang meminta masyarakat untuk tidak tertipu. Sementara itu terkait tanah yang dipergunakan oleh Al-Zaitun, Panji juga mengklaim bahwa hal itu juga sudah selesai. Ia pun menyebut bahwa tanah di Al-Zaitun sudah bersertifikat. Terima kasih telah menonton!